Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sbiana NIM 20.02.03.0008 Dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer Semester 3 Baiklah Di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Tentang tugas proyek Pembuatan website toko online Yang telah saya buat Untuk memenuhi tugas akhir Atau UAS Dalam mata kuliah pengantar basis data Dosen pengampu Pak Joni Karman Magistar Komputer Di video ini Saya akan memperlihatkan Saya akan memperlihatkan Hasil website toko online Yang saya buat Sebelum saya memasuki video saya Saya akan mengenalkan apa saja Yang diperlukan untuk membuat Sebuah website toko online tersebut Di sini kita akan Memakai exam Kita memakai exam Sublime Text Sama Google Chrome Google Chrome Fungsi Fungsi exam di sini Untuk web server Kemudian Fungsi Sublime Text Untuk web editor Dan fungsi Fungsi Google Chrome Untuk web browser Baiklah di sini Kita akan kembali Ke Eksam nya Kita Hidup Kita setelah dulu Terlebih dahulu Stop Kita hidupkan Kembali Apa C nya Start Sama MySQL Sama MySQL Sama MySQL Kita lihat di WinC Ke Eksam HtDoc Nah di sini ada Bookstore Inilah folder Yang saya buat Dalam toko online Tersebut Kembali Kita Ke Google Chrome Kita Tunggu Kita 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 buka Local Localhost Localhost Kita kembali ke sini Kita lihat Nama folder kita Yaitu Bookstore Oke Kita kembali ke Sini Localhost Bookstore Nah kita Lari ke Halaman pelanggan Sekarang kita Buka Localhost Bookstore Bookstore MyAdmin Bookstore Admin 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 login Bentar Nah di sini Kita akan login Sebelum kita login Kita buka dulu Database nya Kita lihat Kita lihat Username Sama password nya Oke Kita buka dulu Kita buka dulu Database nya Localhost Localhost PHP MyAdmin Kita tunggu dulu lemot ya kita ketik ulang bukit terus php myadmin maaf mungkin sinyalnya agak lelet disini kondisinya lagi hujan mungkin kendalanya di sinyal ada terbuka nah di database saya ini saya namakan bukit store nah kita buka kita klik nah disini saya sudah membuat tabel admin kategori ongkir pelanggan pembayaran pembelian pembelian produk produk dan foto produk di dalam tabel ini semuanya sudah ada isi nanti saya jelaskan satu persatu kita buka dulu buka dulu tabel adminnya nah disini ada id admin username, password, password sama nama lengkap nah disinilah kita mengambil username sama passwordnya kita kembali ke login tadi ya nah disini kita sudah tahu namanya bukit store dan passwordnya 1 sampai 5 login login sukses ya nah kita sudah masuk ke adminnya ke halaman adminnya disini sudah ada home nah disini sudah ada home kategori produk pembelian laporan pelanggan atau lockout nah di kategori di kategori ada lemari ruang keluarga nah kita lihat ini di database nya nanti nah disini juga ada aksi nah di ada aksi itu ada ubah dan juga hapus dan tambah data oke kita skip dulu kita ke produk di produk ini kita sudah membeli banyak sekali barang ya nah disini kita bisa disini kita juga bisa menghapus mengedit sama detail dan juga bisa menambah produk misalnya kita mau tambah produk nah coba kita pencet detail nah disini sudah ada kategori produk harga berat deskripsi sama stop oke kita simpan dulu nah disini foto produk berhasil disimpan kita kembali ke ke sini nah kita tambah produk aja ya kita buktikan nah disini nah kategorinya kita kasih lemari kita kasih lemari namanya buket melati buket enggak ada buket sudah buket mawar sudah ada buket merah aja disini nah disini kita akan kembali ke tambah produk kita klik tambah produk nah disini ada ID kategori 1 sama nama kategori nah disini kita akan kategorinya kita kasih ruang keluarga misalnya namanya buket merah harganya 100 beratnya 200 100 100 aja deh deskripsinya deskripsinya ini di kategoran cantik oke kita kita ke botolnya disini kita pakai botolnya aja open enggak ada ya stopnya kita kasih 10 simpan kita lihat sudah sudah ada ya kategorinya uang keluarga namanya buket merah harga 100 ribu gerak 100 gram ini buket cantik stopnya cuma ada 10 kita kita coba kan hapus ya klik hapus yakin yakin dihapus oke produk sudah dihapus kita lihat masih ada apa enggak sudah enggak ada ya kita kita lanjut ke edit lanjut ke edit kita ubah kategorinya menjadi lu ruang keluarga buket matahari kita ubah ini jadi seras oke beratnya 100 kita kasih fotonya matahari open ini terlalu jauh caranya stop kita kasih dalam penghasilan stop simpan data produk telah diubah oke kita lihat ini kategorinya sudah dirubah menjadi lemari buket matahari rp nya 150 beratnya 100 gram ini buket cantik stop nya cuma 8 kita kembali ke kodu kita ke data pembelian disini ada nama pelanggan tanggal situs pembelian total sama aksi di dalam aksi ada detail sama pembayaran kita lihat ya siapa saja yang beli disini tertera ada nama perlihat sama alan dan situs pembeliannya juga sudah dikirim pembayaran lunas pending kebanyakan disini pending sama sudah kirim pembayaran oke nanti kita jelaskan lagi masalah data pembelian kita ke laporan dulu nah disini ada laporan pembelian dari tanggal sekian ke tanggal sekian kita coba dulu misalkan kita belinya tanggal 7 Januari 2022 sampai tanggal 12 Januari 2022 kita pilih situsnya kalau kita pilih situs lunas biar laporan nah disini yang lunas adalah pelanggan pariha tanggal pemesanan tanggal 7 Januari 2022 jumlahnya 160 statusnya lunas nah ada juga disini barang dikirim nah disini ada juga ya tetap pariha dia mesan tanggal 8 Januari 2022 jumlahnya 110 barang dikirim oke kita lihat yang satunya lagi batal gak ada ya gak ada barang yang batal oke kita ke pelanggan nah disini data pelanggannya cuma ada orang tiga yaitu pariha alan sama lasin disini juga ada emailnya dan juga nomor telponnya log out anda telah log out oke kita masuk lagi ininya buket score sama passwordnya oke kita kembali ke database database yang saya telah buat disini saya beri nama buket score disini kita lihat ya di admin di dalamnya ada ID admin username password dan nama lengkap di kategori di kategori ada ID kategori nama kategori ongkir ID ongkir nama kota tarif pelanggan ada ID pelanggan email pelanggan password pelanggan nama pelanggan telpon pelanggan dan alamat pelanggan oke kita lanjut ke pembayaran disini pembayarnya ada ID pembayaran ID pembelian nama bank jumlah tanggal dan bukti kita kita lanjut ke pembayaran kita tekan struktur aja ya nah disini ada ID pembelian ID pelanggan ongkir tanggal pembelian total pembelian nama kota tarif alamat pengiriman situs pembelian resi pengiriman oke kita kembali ke browsernya nah disini kita sudah membeli banyak sekali yang kita beli disini ada alamat ID Pulu Surabaya sudah dikirim lunas pending jadi kita bisa mengirim barang kita lari ke pembelian produk nah di pembelian produk ada ID pembelian produk ID pembelian ID produk jumlah nama harga berat sub berat dan sub harga dalam isi tabel pembelian produk kita klik produk kita lihat isi tabel produk foto produk kita lihat nah di foto produk ini ada ID produk ID kategori nama produk harga produk berat produk foto produk deskripsi produk dan stok produk disini ada nama produk yaitu jual ini produk buket-buket yang saya jual ini harganya dan ini deskripsinya itu buket bagus kita cari oke kita ke lari ke kita lari ke pelanggan 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 kita akan lanjut videonya kita lari ke halaman pelanggan ya disini banyak sekali buket-buket yang saya jual disini ada home keranjak login daftar sama cokl nah kita coba beli ya kita tekan detail kita pilih berapa kita mau beli misalkan kita mau beli dua beli produk telah masuk keranjang oke kita kalau kita mau check out ya check out kalau mau tambah belanja kita lanjutkan belanja kita beli pinggul oke kita beli satu aja ya oke sudah dua kita coba check out oh iya kita lupa login terlebih dahulu kita login dulu kita coba login pakai email alan password nya alan login anda sukses login oke nah disini kita disini sudah ada nama alan nomor hp nya kita pilih ongkos kirimnya kita pilih dong dulu oke melambut lengkap curu oke maaf curu curu itu sudah itu kita check out pembelian sukses oke sudah ada ya ini detail pembeliannya ada nomor nomor pembeliannya nama pelanggannya juga ada pengirimnya juga jelas yaitu bungkulu okus kirimnya 10 ribu alamatnya curu oke oke kita lihat riwayat belanja nah opsinya ada nota sama input pembayaran kita klik ya nah disini disini ada konfirmasi pembayarannya nah total tagetnya adalah 460 ribu disini nama meternya kita coba anak bank BRI jumlah 400 460 ribu 460 ribu kok top pembuktiannya kita ambil ini aja ya oke open udah kirim terima kasih sudah mengirim bukti pembayaran oke kita lihat ada ya pembayarannya namanya banknya BRI tanggal pembayarannya sudah ada foto pembayarannya juga ada oke kita kembali ke home kita coba cari disini kita cari pink nah disini nama pink banyak ya ada 4 buket sudah ini di hasil pencarian kita kembali ke datar gak apa-apa itu ke home kita kembali ke kita coba cerot dulu kalau ini kita sudah belum kita ke home kita kembali ke admin php index php nanti kita kembali ke halaman login login kita masuk lagi ini 1 2 3 oke nah di nah di data pembelian ini kita bisa lihat pembayaran kita kita coba lihat kita lihat yang pembayaran nah ini sudah ada ya kita kita tinggal kasih nomor resinya ini misalka situsnya lunas misalka proses data pembelian terupdate oke kita lihat nah disini situs pembeliannya berubah menjadi lunas kita kembali ke database kita kembali ke database oh ya kita coba buka riwayat php dulu terus buket setor dari riwayat kita buka riwayat di hp nah kita lihat disini ada tanggal situs situs status total opsi kita lihat nota nah disini alan sudah membeli membeli buket melati kita lihat pembayaran nah disini ana sudah membayar dan mengirim bukti pembayarannya oke 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 Nah, di sini kita sudah keriwayat, kita sudah melihat sudah melihat pembayaran, notas, kita juga sudah melihat halaman pelanggan, kita juga sudah mencoba pembelian, kita juga melihat pembuktiannya, kita melihat pembuktiannya. Kita juga sudah menjelaskan home, kategori, produk, pembelian, laporan, pelanggan, dan opt-out. Nah, pembelian dan opt-out di sini, sudah kita jelaskan semua. Nah, kita buka database-nya dulu. Sudah lengkap ya, sudah ada semua, sudah saya jelaskan satu persatu juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang dapat saya sampaikan. Demikian beberapa hal yang harus bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi bapak dan teman. Semoga dalam penyampaian tentang pembuatan website toko online tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman juga, dan bagi kalangan yang belum mengerti tentang toko online. Dan juga bisa dipelajari di rumah. Saya akhiri. Wabila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.